Ya, mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom hari ini bebas dari LP Wanita Tanggerang. Selama menjalani hukuman penjara sejak 1 Juni 2012, Miranda Gultom yang dihukum akibat kasus swab cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tidak pernah mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman. Setelah bebas dari lapas Wanita Tanggerang, Banten, Miranda langsung mengikuti kebaktian di Gereja Protestan Indonesia Barat, GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat. Usai beribadah, terpidana kasus swab cek pelawat ini menghabiskan waktu bersama keluarga. Kebebasan Miranda disambut bahagia keluarganya. Miranda ditahan sejak 1 Juni 2012 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Miranda difonis 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam kasusnya Miranda terbukti bersama Nunu Nurbaiti menyuap anggota DPR periode 1999 hingga 2004 untuk memuluskan langkahnya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 silam. Rani Sanjaya, MNC Media, Jakarta